Intro Para business leaders dan intellectual business community kita lanjutkan di skills kita hari ini yaitu The Leaders Legacy masih bersama kita Pak Mohtar Yadi beliau adalah founder dari Lipo Group dan kemudian beliau juga founder dari Mohtar Yadi Institute for Nanotechnology dan Mohtar Yadi Comprehensive Cancer Center yang kita pertanyakan adalah kenapa Pak Mohtar Yadi memberikan organisasi ini apakah merupakan legasinya Pak Mohtar yang dibangun untuk bangsa Indonesia ini Pak Mohtar, tadi kita berhenti pada penjelasan Pak Mohtar bahwa supaya sebuah universitas itu terangkat levelnya, maka ada dua fakultas yang harus bagus itu fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran dan fakultas hukum dua profesi yang di Harvard juga yang merupakan unggulan Pak ya dan apakah maksudnya Pak Mohtar adalah bahwa Mohtar Yadi Institute for Nanotechnology dan Comprehensive Cancer Center ini adalah untuk mendukung fakultas kedokteran dari UPH ini Pak betul Pak ya jadi kita ada saya mempunyai satu keinginan bahwa di Indonesia ini setiap tahun mungkin ada 300 ribu pasien itu yang berobat ke Singapura yang lain pertanyaan kenapa jawabannya simpel sekali bahwa pada dewasa ini sekarang saya tidak tahu persis itu angka fakultas kedokteran di Indonesia itu berapa tapi satu setengah tahun yang lalu itu 53 dan setiap tahun menghasilkan gila-gila 4.000 dokter baru kalau dibandingkan dengan 3,5 juta newborn baby maka tidak match kedua 240 juta penduduk hanya satu rumah kanker termais termais ya dan hanya kira-kira 110 itu dokter onkologis juga seratusan kira-kira neurosurgeon dan sebagainya ini dengan angka-angka ini jelas bahwa ini tidak memadai sehingga terpaksa orang kita mesti pindah eh berobat ke ke Singapura dan satu lagi adalah kalau kita cerita bypass biaya yang ada disini itu adalah 6.500 US dollar per bypass itu koronari bypass ya jantung bypass ditambah dengan dokter fee nya kira-kira 4.000 jadi kira-kira 10.000 harga ini kalau dibandingkan dengan Malaysia sana kira-kira hanya 5.000 lebih kalau dibandingkan dengan India hanya 2.000 jadi jelas bahwa kita ini adalah terlalu mahal dan affordability daripada rakyat jelata itu tidak mampu untuk hal ini itulah yang memanggil saya saya mempunyai artinya panggilan dan kebeban itu bagaimana supaya saya bisa itu apa contribute contribute sesuatu oleh karena itulah saya kira adalah mengembangkan fakultas kedokteran supaya menambah pendidikan kedokteran bagi bangsa Indonesia itu adalah demi pentingnya ya tapi why why cancer pak kalau kita tahu bahwa kardiofaskular disease kan lebih jauh lebih banyak berbanding cancer walaupun cancer cukup bertambah tapi boleh dibilang bangsa Indonesia rate of cancernya itu jauh lebih rendah dan jauh lebih banyak kardiofaskular why cancer pak saya kira pertanyaan anda ini adalah baik baik sekali kalau yang sudah ada guna apa saya harus masuk jadi kalau kita memang masuk yang masuk pada satu era bidang yang memang masih kurang nah disitulah saya ingin supaya masuk ke dalam bidang kanker jadi begitu kita masuk ke dalam itu kita perlu memposisikan diri diri itu bahwa we are going to be dead alright ya sehingga ada kontribusi kepada masyarakat kalau yang lainnya sudah ada ya biar lain orang kerja jadi menurut bapak untuk kardiofaskular sudah lebih banyak centers yang menangani cancer baru dharma and then you want to build another center jadi kita ingin pada suatu saat fakultas kedokteran UPH ini akan bisa menjadi kalau Tuhan menginjinkan ini jadi akan bisa menjadi pusat pendidikan kanker disis di Indonesia oke nah oleh karena itulah sehingga perlu ada teaching hospital dan disitulah saya membangun MRCCC nah kenapa saya dan setelah itu harus ada suatu riset juga maka Marine Mokhtar Yadi Institute for Nanotechnology dan kanker center ini saya menggunakan nama saya sendiri sebagai nama dua instansi bukan tujuannya adalah untuk menonjolkan diri saya tetapi masalahnya adalah investasi di dalam MRCCC itu 120 sekian juta US dan jelas pertama berapa tahun itu pasti rugi punya kalau tidak dengan nama saya ditantum ke sana saya kan usia sudah 82 mungkin begitu saya pergi anak saya pikir wah ini ada cucu saya ini rugi melurusnya gantilah jangan kanker center tapi kalau nama saya sudah dicantum dia tidak berani problem for the purpose of sustainability dan juga kita tahu bahwa riset itu Pak Bun mana ada yang untung punya betul tak 20 tahun 30 tahun itu bisa balance itu masih tanda tanya jadi ada call center kalau tidak pakai nama saya anak saya cucu saya ini kakek ini aneh-aneh sudah lah tutupi tapi kalau nama sudah dicantum dia nak pikir-pikir itu saja by the way Pak apakah benar Bapak from the whole cancer apa fokus yang you lakukan itu lebih kepada liver cancer kenapa Pak kenapa from the whole soal nanoteknology pada dasarnya itu adalah dibagi dalam dua bidang satu adalah life science satu adalah material science jadi ini dua science ini kalau kita memang mau riset harus ada apply bisa di apply itu maka saya pikir adalah kita masuk ke dalam life science jadi life science itu terlalu broad maka kita konsentrasi kepada pengobatan dan pengobatan itu pun juga luas maka kita fokus lagi kita harus tahu diri tidak bisa ini mau itu akhirnya satu pun tidak jadi jadi fokus pada kanker nah kanker ini juga macam-macam kanker tidak bisa semuanya kita mau riset tidak mampu maka kita fokus liver kira-kira begitu dan soal liver ini kita mulai adalah tidak diberatkan kepada menggunakan SMP untuk melihat apa terjadinya AFP SMP itu single nucleotide single nucleotide P nya itu adalah suatu perubahan jadi perubahan dari single nucleotide itu akan menyebabkan itu penyakit-penyakit itu tak timbul luar biasa dan memang penelitiannya ke genom ke yang jadi ini satu kedua kenapa dinamakan nanoteknologi apa itu sebenarnya prinsipnya itu adalah di dalam suatu rentetan apa itu namanya atom itu antara atom ada apa itu namanya interaksi dari satu dengan lain itu atom itu itu yang membuat itu terjadinya satu apa namanya satu bentuk barang misalnya sekarang kita cerita karbon kalau itu ranti karbonnya itu makin panjang atomnya makin panjang maka dia akan makin berat makin hitam makin kotor right makin sedikit makin pendek dia akan lebih light itu gas itu itu jadi merubah suatu bentuk suatu sifat daripada suatu barang itu benda itu kalau manipulasi di dalam soal atomnya ini bentuk atomnya itu komposisi atomnya ini akan dia merubah menjadi sifat yang lain bentuk yang lain ini adalah namanya nanotehnologi oke oke tapi oleh karena kenapa dinamakan nano oleh karena semua didasarkan atom jadi atom ini hanya bisa diukur dengan nanometer maka teknologi ini dinamakan nanotehnologi oke oke wah luar biasa sekali Pak Pak Motar oke Pak Motar kembali kita harus break untuk segmen berikutnya para business leaders dan intellectual business community menarik sekali diskusi kita hari ini dan kita sangat surprise bahwa Pak Motar seorang banker bisa menjelaskan hal-hal kedokteran yang bahkan membuat saya yang dokter pun belajar banyak dari Pak Motar jadi buat Anda yang ingin berpartisipasi silahkan sms 0896 788 kita break untuk segmen berikutnya terima kasih Terima kasih.